Puji Tuhan, Shalom, Selamat malam teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih Dan agak berbeda dengan berita kemarin-kemarin yang saya bagikan disini teman-temannya Karena pada kesempatan malam hari ini saya akan coba melihat bagaimana tanggapan dari netizen Dan juga beberapa pihak soal vonis untuk Richard Eliezer Kenapa teman-teman? Karena bukan hanya pihaknya kuat ma'aruf Yang mengatakan bahwa vonisnya yang 1,5 tahun untuk berada Eliezer itu tidak adil Tetapi ini muncul dari pihak yang benar-benar tidak diduga Karena kenapa? Karena semua anggota keluarganya justru mengatakan bahwa ini kita harus terima Tetapi yang 1 ini benar-benar dia mengatakan ini tidak adil dan tidak mudah untuk diterima Vonis yang didatuhkan kepada Richard Eliezer Jelas dulu kita akan melihat disini teman-temannya bahwa kuat ma'aruf di vonis 15 tahun penjara Ricky Rizal di vonis 13 tahun penjara Sedangkan berada Richard Eliezer hanya 1,5 tahun atau 18 bulan Dan untuk Putri Candawati 20 tahun penjara Dan untuk Ferdi Sambo dijatuhkan hukuman mati Kita akan coba melihat dulu teman-temannya bagaimana soal tanggapan dari pihaknya kuat ma'aruf Kita lihat disini, ini dia Sesuai dengan yang saya lansir disini ya Terbaru teman-temannya kuat ma'aruf bandingkan vonisnya dengan Eliezer Tidak adil Oke bagaimana? Kita akan lihat Kuat ma'aruf membandingkan vonis yang diterimanya dengan barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Pihaknya merasa tidak adil Jelas ya, kalau pihaknya si kuat ma'aruf merasa tidak adil dengan vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer Dilansir dari The Thick News, pengacara kuat ma'aruf Irwan Irawan mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim Tetapi kata Irwan, putusan terhadap Eliezer itu tidak adil Oke, jadi awalnya ya mereka menerima sih ya, menerima putusan hakim Tapi ya tetap saja soal vonis yang diberikan kepada Eliezer itu tetap tidak adil menurut pihaknya kuat ma'aruf ya Putusan hakim harus kita hormati, ini dia kata Irwan Irawan Walaupun ya, walaupun kami merasa ada ketidak adilan ya Oke, lalu dikatakan lagi disini teman-teman ya Irwan memandingkan ya, pengacaranya kuat ma'aruf memandingkan vonis Eliezer dengan vonis kliennya Yang jauh lebih berat Ya, kata Irwan, ini dia Kuat ma'aruf tidak berperan aktif dalam hilangnya nyawa Yusua Sementara Eliezer adalah polisi yang menembak Yusua Nah, ini dia teman-teman ya Kenapa? Karena kuat ma'aruf ini kita tahu adalah seorang supir Dan juga asisten rumah tangga Dan dikatakan oleh Irwan Iryawan Bahwa kliennya ini tidak berperan aktif Di dalam melakukan pemenuhan terhadap Brigadir Nofriansa Yusua Utabar Tetapi malah di vonis 15 tahun penjara Sedangkan polisi yaitu barata Richard Eliezer yang menjadi penembak Brigadir Nofriansa Yusua Utabarat Hanya di vonis 1,5 tahun saja Nah, itu sebabnya ya mereka berpikir bahwa ini tidak adil Ya, kita tidak bisa banyak berkomentar teman-teman ya Tapi menurut saya sih mungkin saja Yang menjadi pertimbangan hakim adalah Memang KM ini tidak ikut untuk menembak Tetapi di dalam mengungkap ya Soal kasus ini ya Kuat ma'aruf sepertinya juga mengikuti Apa yang sudah diskenariokan oleh Verdi Sambo Artinya dia berusaha juga Menutupi sebenarnya apa yang terjadi di tanggal 8 Juli Ya, itu menurut saya Sehingga menurut hakim itu adalah sebuah ketidakjujuran Ya, artinya ingin menutupi juga Menyembunyikan juga apa yang sebenarnya terjadi Ya, mungkin itu yang membuat hakim Ya, akhirnya mempunis Kuat ma'aruf 15 tahun penjara Sedangkan untuk Richard Eliezer Dia memang menembak Tetapi lihat Pertama, dia tidak tahu Menau soal apa rencana dari Verdi Sambo Sehingga dia yang adalah hanya seorang berada Ya, pangkat rendah Mau tidak mau dia mengikuti Ya, perintah daripada atasannya Lain dengan Ricky Rizal Ya, yang sudah Apa namanya Dia sudah lebih tinggi daripada si berada Richard Eliezer Ya, lalu kemudian Di dalam kasus ini memang awalnya Berada Eliezer mengikuti Ya, alurnya Verdi Sambo Tetapi kemudian Setelah itu akhirnya dia menjadi justice kolaborator Dia mengungkap semuanya Apa yang terjadi di kasus ini Nah, itu untuk itu teman-teman ya Kita akan coba melihat saja Tadi saya bilang bahwa Bukan hanya kuat ma'aruf yang mengatakan tidak adil Tetapi yang satu ini Ya, wanita yang satu ini mengatakan bahwa Fonis untuk Eliezer pun tidak adil Kita akan lihat Ini dia Tante Yosua merasa fonis 1,5 tahun untuk Eliezer tidak adil Tantanya Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Teman-teman Kita akan lihat Di sini dikatakan Tante Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Atau Brigadir J Yaitu Rohani Siman Junta Merasa tidak adil dengan putusan hakim Yang memfonis Richard Eliezer Hukuman 1,5 tahun penjara Keluarga disebut tak terima dengan putusan tersebut Dan menganggapnya terlalu rendah Ya Meskipun begitu Menurut Rohani Sejak awal keluarga tidak memberatkan Eliezer Karena statusnya sebagai justice kolaborator Ya, oke jelas ya Keluarga Yosua juga tidak pernah menginginkan Eliezer Di Sorry Tidak pernah menginginkan Eliezer di hukum berat Ya, ini dia pernyataannya Tetapi Fonis 1 tahun 6 bulan Bagi saya pribadi itu Sangatlah rendah Sangat menyakitkan saya mendengarnya Ujar Rohani sembari menangis Di kediamannya Sungai Bahar Muarujampi pada hari Rabu kemarin Teman-teman ya Seperti dikutip dari detik sumut Oke, nah ini dia teman-teman ya Menurut tantenya Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Almarhum Ya Rohani Siman Junta ya Menurut beliau Mengatakan bahwa Memang awalnya Mereka tidak menginginkan Hukuman berat Untuk Berada Richard Eliezer Tetapi Fonis yang hanya 18 bulan Yang hanya 1,5 tahun Itu membuat dia kaget Ya Membuat dia kaget teman-teman ya Dan menurut dia secara pribadi Fonis itu sangatlah rendah Bahkan dia mengatakan Ini menyakitkan Hati saya mendengarnya Ya kan artinya Memang masih belum sepenuhnya Untuk menerima Hasil Fonis Hakim Untuk Barat Richard Eliezer Nah ini dia teman-teman Jelas ya Rohani tidak terima Kepunakannya ditembak Eliezer Apalagi pembunuhan dilakukan Berencana Nyawa anakku sudah dihilangkan Ya bahkan Eliezer Yang pertama kali menembaknya Itu tentu Mematikan Itu sangat Tidak mungkin Saya sangat tidak terima Sebenarnya Tetapi Terserah mereka lah Saya ini Apalah Oke ya Jadi dia menganggap teman-temannya Karena Richard Eliezer ini Yang menembak Dan dia juga yang melakukan Penembakan pertama kalinya Maka ya sebenarnya Fonis untuk Eliezer itu Tidak bisa diterima Ya dan dia mengatakan Oke lah Terserah mereka aja Ya Tapi jelas secara pribadi Saya tidak bisa menerimanya Itu disampaikan oleh Tantainya Brigadir Nofrian Sahyuswa Utapara Nah ini dia ya Ia mengaku Sakit hati Saat mendengarkan Hakim Memacakan Fonis ringan Untuk Eliezer Ia mengatakan Keluarga masih mengingat betul Bagaimana Yusua Terbunuh Ya Ini dia Kami masih merasa disini Ya Ingatan masih merasa Di mata Kami Darah Almarhum Yang bercucuran Kami merasa Ini sangat disayangkan Karena nyawa anakku Cucuran darah anakku Tak terbayarkan Ucapnya Yang terus menangis Ya Lalu dikatakan Ini dia Rohani miris Dengan Fonis tersebut Apalagi Fonis itu Lebih rendah Dari tuntutan Jaksa Eliezer Dituntut Kebelasan penjara Walau begitu Rohani mengatakan Sudah memaafkan Eliezer Ini tidak adil Kalau bagi saya pribadi Ya miris rasanya Dia dimemaafkan Tapi ya Saya gak ngerti teman-teman Yang memaafkan Tapi tidak terima juga Ya Oke ya Karena si Eliezer itu Yang pertama kali Bunuh atau menembak Anakku Meski disuruh Harusnya dia tidak mematikan Ya mestinya dia Hanya melempuhkan Tetapi dia menembak Sebanyak lima kali Kalau dia bukan pelaku utama Tetapi dia adalah Pelaku pertama Oke Teman-teman Jadi saya lihat disini Memang wajar-wajar aja Ya kan wajar-wajar aja Mungkin bisa jadi Tantanya Joshua Elmarhum ini Merasa tidak terima Dengan keputusan hakim Soal vonis yang ditentukan Kepada saudara kita Richard Eliezer Tapi kita sebagai anak Tuhan Saya mau katakan sekali lagi Bahkan juga hukuman mati Untuk Sambo Bukanlah sesuatu yang Kita inginkan sebenarnya Ya Kita harus Berkata Apa adanya Sesuai dengan ajaran kita Bahwa Sebenarnya Tentunya Kita harus bisa Memaafkan seorang Ferdis Sambo Ya Tapi hukuman mati Yang dijatuhkan Untuk seorang Ferdis Sambo Juga itu adalah Sebuah Keadilan Di negeri kita ini Teman-teman ya Karena seorang yang Melakukan kejahatan Tentunya harus menerima hukumannya Tetapi Oke lah Ya semuanya sudah diponis Dan Untuk Ferdis Sambo Saya pikir Kita pasti juga mengetahkan Aduh kasihan dengan Ferdis Sambo Ya jelas Kita juga kasihan Dan kalau memang itu Keputusan Terakhir nanti Kalau misalnya tidak ada lagi Naik banding Atau apalah itu Maka saya pikir Kesempatan untuk Ferdis Sambo Untuk meminta maaf Kepada Keluarganya Brigadir Nofrian Sayosua Utabarat Ya Semoga saja mereka bisa menerima itu Karena sebenarnya Permohon maaf dari seorang Ferdis Sambo Sudah ditunggu-tunggu Sejak lama teman-teman ya Tapi sampai di pengadilan pun Tidak ada pernah Terucapkan kata maaf yang dari hati Ya Ferdis Sambo Memang pernah saya dengar Tapi ya sepertinya sih Tidak dari hati Kenapa? Karena sampai pada akhirnya pun Terbukti bahwa jelas Ini semua adalah Direncanakan oleh Ferdis Sambo Nah itu dia teman-teman Yang khusus untuk Ferdis Sambo Ya kita tetap doakan saja lah Semoga Ferdis Sambo bisa Bertobat ya Putri Candawati juga begitu Dan juga dengan Kuat ma'ruf dan rikirisal Untuk Barada Richard Eliezer Tentunya Saya pikir bahwa Tidak akan naik banding lagi Menurut saya teman-temannya Karena sepertinya Dengan hukuman atau fonis Yang ditatukan hanya 1,5 tahun Dia masih bisa melanjutkan Karirnya di kepolisian Tapi saya mau ingatkan Dan saya pesankan kepada Saudaraku Barada Richard Eliezer Jangan lupa ya Untuk meminta maaf Kepada keluarga Brigadir Nofrian Sayuswa Kuta Barat Dan kalau boleh Ya datangi keluarga Secara langsung Dan kalau boleh lagi Datangilah Ya pemakaman ya Atau kuburan Atau makamnya Brigadir Nofrian Sayuswa Kuta Barat Sebagai pertanda Bahwa Kamu Richard Eliezer Tidak pernah Kepikiran Ya untuk Melakukan Ya peristiwa Berdarah itu Yang akhirnya Saudara kita Juswa harus Mengakhiri Kehidupannya Ya kan Jadi saya pikir Ini perlu sekali Untuk saudara Richard Eliezer Lakukan Dan saya percaya Ini akan menjadi Sebuah Hal yang membuat Keluarga Brigadir Nofrian Sayuswa Kuta Barat Boleh terus terobati Rasa kehilangan Ya Anak mereka Yang mereka kasih Sekalipun tadi Tantenya Rohanis Mantuta tidak Menerimanya Tapi saya percaya Tidak mungkin Dengan hal-hal yang Lebih Apa namanya Dari rasa Tidak terima Ya saya pikir Dengan apapun juga Hasil yang Dijatuhkan oleh Hakim Fonis untuk Richard Eliezer Ya Lama-lama Pasti akan Diterima juga nantinya Itu menurut saya Hanya mungkin Karena di awal-awal Merasa ah ini kenapa bisa begitu ponisnya kenapa mungkin gak 5 tahun atau bagaimana tapi yaudahlah yang penting disini teman-teman sebagai anak Tuhan ya sebagai orang percaya kita harus bisa memaafkan satu sama yang lain oke itu aja dulu yang bisa saya sharekan kepada kita untuk malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom